Intro Pernahkah kita memperhatikan buah yang jatuh dari pohon? Ya, peristiwa ini merupakan salah satu contoh sederhana dari gerak jatuh bebas. Buah yang tadinya diam di atas pohon tiba-tiba bergerak dipercepat ke arah bawah menuju permukaan tanah. Secara sederhana, gerak jatuh bebas dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dijatuhkan dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal, atau V0 sama dengan 0. Untuk menganalisa fenomena ini, kita bisa menganggap permukaan tanah sebagai sumbu X dan ketinggian sebagai sumbu Y. Pergerakan buah adalah lurus ke bawah, maka buah hanya mengalami perubahan ketinggian. Artinya, komponen batas sumbu X tidak berhitung penting. Buah berada di atas sumbu X, sehingga memiliki ketinggian dengan nilai positif, misalkan sebesar H. Pada saat jatuh, buah mengalami percepatan sebesar minus G menuju besat bumi. Ingat, percepatan adalah besaran vektor, arah ke bawah adalah negatif. Untuk ketinggian kurang dari 10 km di atas permukaan bumi, nilai G sekitar 9,8 m per second kuadrat. Benda yang mengalami percepatan tetap merupakan GLBB. So, kita bisa menggunakan persamaan GLBB. Y sama dengan Y0 plus V0YT plus dengan AYT kuadrat. Dimana Y0 adalah kedudukan awal vertikal. V0Y adalah kecepatan awal vertikal. T adalah waktu. AY adalah percepatan awal vertikal. Y adalah kedudukan awal vertikal pada saat T. Dua, VY sama dengan V0Y plus AYT. Dimana VY adalah kecepatan pada saat T. Dan yang ketiga adalah V0Y sama dengan 0. Artinya, benda tidak memiliki kecepatan awal. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Pohon gelapa setinggi 8 meter berdiri di tepi curang sedalam 56 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah waktu yang dibutuhkan oleh buah gelapa untuk mencapai dasar curang dan besar kecepatannya saat itu? Baiklah, tab pertama adalah membaiki sistem koordinat dan membeli titik referensi. Kita bebas memilih titik referensi, apakah di buah gelapa, dasar pohon, atau dasar curang. Apapun referensi yang dipilih, hasilnya adalah sama. Misalkan titik referensi adalah di buah gelapa. Maka, nilai yang diketahui adalah, Ketudukan awal vertikal, Y0 sama dengan 0 meter. Ketudukan vertikal di dasar curang, Y sama dengan minus 64 meter. Desaran lain, V0Y sama dengan 0, dan Ay sama dengan minus 9,8. Sekarang kita bisa menggunakan persamaan GLBB pada sumber vertikal. Y sama dengan Y0 plus V0YD plus dengan AYD kuadrat. Minus 64 sama dengan 0 plus 0, plus setengah dikali minus 9,8 dikali D kuadrat. D kuadrat sama dengan 13,06. D setara dengan 3,61 detik. Inilah waktu yang dibutuhkan oleh buah gelapa untuk mencapai dasar curang. Kecepatannya saat itu, bisa ditunggu oleh persamaan. VY sama dengan V0Y plus AYD. Sama dengan 0 minus 9,8 dikali 3,61. Sama dengan minus 35,378 meter per second. Ingat, tanda negatif menunjukkan bahwa arahnya adalah menuju ke bawah. Sekarang, kita akan memilih dasar pohon sebagai titik referensi. Maka, nilai yang diketahui adalah Kedudukan awal vertikal, Y0 sama dengan 8 meter. Kedudukan vertikal di dasar curang, Y sama dengan minus 56 meter. V0Y sama dengan 0, dan AY sama dengan minus 9,8. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan T sama dengan 3,61 detik. Dan VY sama dengan minus 35,378 meter per second. Sekarang, kita akan memilih dasar curang sebagai titik referensi. Maka, nilai yang diketahui adalah Kedudukan awal vertikal, Y0 sama dengan 64 meter. Kedudukan vertikal di dasar curang, Y sama dengan 0 meter. V0Y sama dengan 0, dan AY sama dengan minus 9,8. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan T sama dengan 3,61 detik. Dan VY sama dengan minus 35,378 meter per second. Dari sini kita mengetahui bahwa 1. Kecepatan awal pada gerak jatuh bebas adalah 0. 2. Kita bebas memilih titik referensi. Semoga tutup area ini dapat memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!